Nih liat ya, saldo aku udah segini Tapi aku tetep sering minum teh kayak Aneh banget kan gua Caranya tuh kayak dipotong-potong jadi dadu-dadu gitu Jadi dadu-dadu Ini menurut aku ini bagus banget malahan Setelah pesawat lagi Capek Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Aku Jadi sesuai judulnya, di video kali ini Aku akan ngebahas masker-masker Dan beberapa produk yang lagi viral di sitok Ini sebelumnya aku pernah bikin video kayak gini juga Jadi kalau misalkan kalian belum nonton yang part 1 Kalian nonton dulu yang part 1 Tapi sebelum aku ke review maskernya Aku mau kasih tau dulu nih Aku beli masker-masker ini Dan beli produk-produk ini tuh gimana Jadi aku tuh belinya di Shopee Tapi lewat aplikasi Shopback Karena kalau kita belanja lewat aplikasi Shopback Kita udah pasti dapet keuntungan berupa cashback Kan kayak kapal lagi kita belanja Tapi juga dapet keuntungan berupa cashback ya kan Jadi aplikasi Shopback itu adalah aplikasi yang pasti kasih kita cashback Setiap kita belanja online di e-commerce yang ada di Shopback Tenang aja, pilihannya disini banyak banget Termasuk ada Shopee juga nih Kalian tinggal cek di all stores Terus ada Shopee, ada Tokopedia, Lazada, Blibli, Zalora Dan masih banyak lagi Karena disini ada lebih dari 180 toko online Jadi kalian tinggal pilih aja mau belanja gimana Nih liat ya, saldo aku udah segini Ini lumayan banget Ini adalah hasil dari aku belanja lewat aplikasi Shopback Jadi belanja online pasti untung lewat Shopback Nanti aku akan jelasin lebih detail cara gunain aplikasi Shopback Tapi sekarang kita langsung cus ke reviewnya Jadi produk viral pertama yang mau aku review adalah pasta gigi Ini emang aneh banget sih Tapi waktu tuh lagi viral di TikTok jadi kayak sempet rame banget gitu loh Karena ngebahas dokter gitu kan Dan dia bilang ini pasta gigi bagus banget buat mencerahkan gigi, putihin gigi gitu kan Nah kebetulan nih ya kan Karena aku tuh pecinta teh gitu kan Jadi gigi aku tuh suka kuning gitu Tapi gak apa-apa sih sebenernya aku gak terlalu bermasalah Kalau gigi yang kuning gitu kan Karena emang warna alami gigi kan gak yang kayak putih banget banget gitu kan Tapi ya tetep aja aku pengen gigi aku tuh menjadi lebih cerah gitu Tapi aku tetep sering minum teh kayak Aneh banget kan gue Tapi ini kayak aku pengen ngerucu ini Ini adalah Close Up Diamond Attraction Ini pasta gigi yang bisa mutihin gigi katanya gitu kan Dan ini aku udah pake ini Sampai dia udah kayak penyok-penyok gitu Berarti tandanya apa? Tandanya aku suka dengan pasta gigi ini Sebenernya ya pepsoden kayak gitu-gitu dia udah cukup sih Tapi itu kayak yaudah dia cuma buat bersihin gigi Tapi menurut aku dia bisa mutihin gigi ngerti gak sih? Karena aku ngerasa kayak kayak deh nih Gigi aku tadinya tidak seperti ini Walaupun ini juga kayak gak putih-putih banget Tapi tadinya tuh gak secerah ini Ngerti gak sih? Ini masih ada kayak kuning gitu Tapi yaudah it's okay gitu Karena emang warna alami gigi seperti itu Ini dia itu klaimnya Gigi tampak lebih putih sejak pemakaian pertama Anjay Gak juga sih sebenernya Tapi kalo misalnya kita rutin pake ini Pas mandi pagi sama pas mandi sore Itu aku ngerasa kayak 3-5 harian lah Udah keliatan banget gitu hasilnya Kalo gigi aku tuh kayak lebih cerah gitu Walaupun gak seluruhnya jadi cerah gitu Tapi kayak lebih cerah Ngerti gak sih? Kayak yaudah bagus aja gitu Tapi ada juga kok pasta gigi yang bisa bikin cerah juga Selain ini Nih aku tunjukin Ini adalah pasta gigi yang emang bagus banget Menurut aku Walaupun emang harganya agak pricey Ini juga kayaknya Berapa ya? Aku lupa harganya nanti aku cantumin disini Nah itu harganya segitu Ini pasta gigi yang ini tuh waktu itu pernah direkomendasiin sama dokter gigi aku Karena itu buat apa? Buat mutihin gigi sama buat ngilang-ngilangin Apa tuh namanya? Yang pokoknya kotoran-kotoran di gigi gitu kan Dan itu juga bagus gitu Jadi menurut aku dua-duanya ini dan ini tuh sama-sama bagus gitu Dan aku kasih rating untuk kedua ini tuh 4,5 dari 5 Jadi untuk ukuran pasta gigi yang bisa memutihkan atau mencerahkan Menurut aku kedua ini tuh beneran bisa mutihin Ngerti gak sih? Tapi kalian jangan ekspektasi putih kayak gini ya Yang penting kayak giginya tuh cerah aja gitu Produk selanjutnya adalah sabun Aku tau ini aneh tapi juga viral di tiktok Jadi aku harus nge-review gitu Ini adalah collagen soap Jadi gluta collagen soap Ini kalau misalnya kalian anak tiktok kalian sih tau banget ya sabun ini Kayak sering banget dibahas Itu aku beli yang cocoa white ya Yang coklat sama yang milk extract Jadi ini tuh brightening soap Jadi ini tuh kayak sabun yang fungsinya untuk mencerahkan Kalau misalnya kalian ada belang-belang di tangan gitu kan Ini sabun kayak gini tuh emang bener-bener cocok Dan selama pemakaian ini Ini kekurangannya Aku sebutin dulu kekurangannya Kekurangannya sabun ini cepet banget abisnya gitu kan Ini sabun batangan gitu Bentuknya bulet kayak gini nih Bentar ya Maaf ada sabun koji-san Koji-san Ini nih sabunnya Produknya kayak gini Bulet kayak gitu Nah ini Ini aku masih sisa yang milk Tapi yang coklat Padahal baru aku pake berapa hari yang lalu Kayak 2 hari yang lalu baru aku pake Tapi kayak udah abis Buat sebadan Soalnya aku pakenya Emang gak cuman di tangan doang Jadi kayak yaudah wajar Kalau cepet abis Ini sebenernya ada cara pakenya juga Caranya tuh kayak dipotong-potong Jadi dadu-dadu gitu Jadi kotak-kotak Biar gak cepet abis Tapi sebenernya kayak menurut aku sama aja sih Kayak cepet abis juga gitu Dan ini ternyata katanya Bisa dipake untuk face gitu Face and body Tapi ternyata setelah pemakaian ini Aku ngerasa kayak Aduh Jangan dipake di muka deh gitu Karena Dia bikin muka jadi kering banget Karena Aku gak pernah sih pake di muka Tapi di badan aja Rasanya kering banget Itu kekurangannya ya Itu aku ngerasa badan aku tuh kayak Kulit badan aku jadi kayak kering banget Keset ya jadinya Jadi aku tuh Kalau misalnya abis pake ini Aku harus selalu pake lotion Kalau misalnya kita pake sabun ini Kita tuh aplikasiinnya kayak Yaudah disabun-sabunin dulu Terus kita tunggu 1 menit gitu Untuk biar apa Biar produknya tuh bekerja gitu Dan aku emang Selalu kayak gitu Kalau aku pake produk ini Tapi untuk efek mencerahkannya Dia beneran bisa mencerahkan Menurut aku Tapi gak yang kayak sekalipun Makanya langsung Wih gila cerah banget Gak kayak gitu Tapi kayak Aku ngerasa Udah 3 harian ini Pake sabun ini Apa ya Tahun aku jadi kayak Cerahan gitu loh Tuh Tapi untuk kelembapan Aduh Ini kurang banget Jadi menurut aku Mending jangan dipake di muka Jadi menurut aku Ini kalian pakenya di badan aja Jangan pake di muka Kalaupun kalian mau pake ini Karena Liat nih Ini hasil dari Pemakaian 3 hari Aku pake ini Jadi menurut aku Ini bagus Kalau misalnya untuk kelembapan Aku kasih Dia 2 2 dari 5 Kalau untuk kelembapan Dari sabun ini Misalnya untuk kecerahan Maksudnya Dia beneran nyerahin Atau enggak Aku kasih Dia 3 dari 5 Karena aku Sejujurnya Masih lebih suka Produknya Scarlet Karena emang Dia itu Selain bisa nyerahin juga Tapi dia bisa ngelembapin Badan aku Jadi dia gak bikin badan aku Kering Jadi aku susah Produk selanjutnya Adalah sabun juga Sama kayak tadi Ini sabun untuk mencerahkan Tapi dari Koji-san Ini juga sempet viral juga Entah itu di TikTok Di Youtube Gitu kan Tapi menurut aku Sepemakaian aku Ini kalau untuk Ukuran kecerahan Gitu Dia bisa mencerahkan apa Enggak Kayak Lebih bisa mencerahkan ini Menurut aku Kayak Lebih cepet Hasilnya Si Glutacloagensop Daripada yang ini Mungkin ini bisa Bener-bener nyerahin Kalau kita bener-bener Pakai ini Secara rutin banget Mungkin sebulan Gitu kalian Gak tau sih Baru keliatan mungkin Hasilnya Karena aku pakai ini Baru beberapa kali aja Sama juga nih Ini ternyata juga bisa Dipakai face and body For daily use On face and body Menurut aku Aduh Jangan deh Karena ini kering banget Sumpah Kayak sabun-sabun Yang buat mencerahkan Kayak gini Menurut aku hindari aja Untuk di muka Kalau sabun buat badan Ya udah buat badan Kalau menurut aku sih Kayak gitu ya Kalau untuk badan Badan Kalau untuk muka Muka Karena beda Kulit-muka sama kulit badan Jadi kalau misalnya Kalian tetap kekeh Mau nyobain ya Silahkan aja Tapi aku udah kasih tau Kalau sabun kayak gini Bikin kering gitu Berarti sabun ini Jelek banget Enggak Enggak jelek banget sih Mungkin akunya Yang gak cocok Tapi kan di kalian Mungkin ada yang cocok juga Tapi kalau misalnya Aku bisa kasih rating Untuk sabun koji sun ini Aku kasih Dia Berapa ya Hmm Tadi ini berapa sih Ini sekitar 3 gitu ya 2 deh 2,8 2,8 dari 5 Ih pahal banget Kalau nih Ya aku review jujur gitu Sebenernya ini bagus Buat nyerahin Tapi masih lebih mencerahkan ini Tapi kayak Aku rasanya dia kering banget aja Dan bikin kulit aku Jadi kesep Dan kalau pas aku pakai sabun ini Di badan aku Kayak Gatau ya mungkin Kulit aku sensitif kali ya Karena kayak Dia merah Agak merah gitu Di badan aku Jadi kayak yaudah Aku 2 kali pemakaian Sabun koji sun ini Aku udah stop gitu Tapi kalau misalnya Buat kalian yang cocok Ya silahkan aja Oh iya Kayak yang tadi aku bilang Aku beli produk-produk ini tuh Di Shopee Tapi lewat aplikasi Shopback Nah ini aku kasih tau nih Cara gunain aplikasi Shopback Caranya gampang banget Langsung aja Kalian download aplikasi Shopback Linknya bakalan aku taruh Di description box Jadi kalian tinggal klik Dan langsung download aja Terus langsung aja Buka aplikasi Shopback Yang udah didownload Dan kalian lihat disini Ada beberapa e-commerce Tuh ya kan Tuh Terus kalian langsung aja Tinggal pilih Shopee Karena aku belaninya di Shopee Teng Nah setelah Itu pasti nanti akan muncul nih Keterangan cashbacknya yang ada disini Abis itu langsung aja Klik continue to add Nanti kalian akan langsung masuk Ke e-commerce yang kalian pilih Kayak gini nih Dan langsung aja Kayak ya udah belanja kayak biasa Dan bayar kayak biasa Ini gampang banget kan Kayak cuma nambah beberapa langkah Dari biasanya Tapi bedanya Kita akan dapet keuntungan Berupa cashback Dan yaudah deh Setelah itu Tinggal nunggu beberapa saat Dan pasti nanti Cashbacknya itu Aku akan masuk ke akun Shopee kalian Dan cashbacknya ini Bisa kalian tukerin lewat pulsa Atau kalian cairin lewat rekening kalian Untuk detailnya Cek description box aku ya Terakhir adalah dari Cap Mask Coffee Ini yang kalian pasti tunggu-tunggu Karena ini bener-bener viral Di TikTok Karena ini pasker organik Dan ini tuh bentuknya buguk gitu loh Kayak Lihat kayak begini Dan dia wangi-wangi kopi Kayak Bener-bener kopi Dan ini tuh emang Katanya bagus banget Kata orang-orang Dan untuk klaimnya Aku bacain ya Itu maskernya Untuk menghilangkan jerawat Menghilangkan beruntusan Menghilangkan dark spot Abis itu dia juga bisa Untuk menghaluskan Dan mencerahkan wajah Mengangkat sel kulit mati Sama menutrisi kulit Wow Mantep banget ya Dari klaimnya Aku ngerasanya Setelah aku pake ini Aku emang ngerasa Mau aku jadi kayak Lebih halus Lebih lembut Terus aku ngerasa Emang mau aku jadi lebih cerah Dan emang Dia tuh satu kali pemakaian Udah keliatan hasilnya Tapi mungkin Kalau misalnya kalian pake ini secara rutin Sebulan penuh gitu ya Maksudnya kayak seminggu Tiga kali pake ini Tapi selama sebulan Mungkin ini bener-bener Bisa ngilangin jerawat Atau ngilangin beruntusan Karena menurut aku Untuk jerawat sama beruntusan itu Kita gak bisa hanya Mengandalkan masker aja Ini aku kasih realitanya ya Walaupun emang Masker itu fungsinya untuk Ngilangin jerawat Ngilangin beruntusan Tapi tetep kita harus pake skincare juga Selain pake masker ini Dan ini masker yang emang Yang ngebantu gitu Dia hanya ngebantu Untuk mempercepat Biar jerawat Atau beruntusan kita sembuh Tapi Tidak Bener-bener Menghilangkan gitu Karena Kalau kalian bener-bener Mau ngilangin Ya pakenya skincare Bukan masker Karena skincare itu Jangka panjang Tapi kalau masker itu Kayak jangka pendek Kalau misalnya kalian hanya Mengandalkan masker Untuk ngilangin jerawat Tapi kalian gak pake skincare Ya Nanti bakalan muncul lagi Ngerti gak sih maksud aku Tapi bukan berarti Ini jelek Ini menurut aku Ini bagus banget malahan Soalnya pesawat lagi Cope Ini aja Di keterangan di online shopnya Dia itu katanya Buat kulit yang kering Jangan pake tebel-tebel Karena emang ini Buat kulit kering Gak terlalu bagus gitu Soalnya dia bisa mengangkat Minyak-minyak yang berlebih Kalau buat kulit kering Katanya disarankan pake aloe vera gel Tapi kalau kalian gak cocok Sama aloe vera gel Kalian pake ini aja gitu Dan setelah pake masker organik Mau masker apapun itu Sebagus apapun itu Harus tetep pake skincare Tapi waktu aku pake ini Seminggu tiga kali Waktu aku lagi ada Beruntusan kecil-kecil di jidat Aku ngerasa dia bisa Lumayan nyembuhin Beruntusan aku Misalnya kalian pakenya Sebulan rutin Seminggu tiga kali Mungkin ini bakalan Lebih bagus lagi hasilnya Jadi kalau untuk ukuran Kelembapan Dia emang kurang Melembapin gitu Apalagi kalau kulit kalian Sama kayak aku Normal to dry skin Atau very very dry skin Kalau hanya mengandalkan ini Untuk kelembap Ya jangan gitu kan Tapi kalau misalnya Untuk mengatasi jerawat Mengatasi beruntusan Sama menghaluskan wajah Sama mencerahkan Ini bagus banget Jadi ini aku kasih rating 4,5 dari 5 Oke segitu dulu Review dari aku Nanti kalau misalnya Ada produk lain lagi Yang lagi viral di tiktok Aku bakalan bikin Part tiga nya Oh iya Buat kalian yang hobi belanja Kayak aku Dan kalian setiap belanja nih Pengen dapet cashback juga Jangan lupa Setiap belanja Lewat aplikasi shopback Karena kita pasti Dapet keuntungan Berupa cashback Dan jangan lupa Buat belanja akhir tahun Di shopback shopfest ya Karena bakal ada Festival belanja akhir tahun Yang nantinya Akan ada banyak promo Dari shopback Dan berbagai marketplace Dari mulai September Sampai Desember Oh iya Pastiin juga nih Belanjanya di tanggal kembar Di 11-11 Dan 12-12 Beuh Pasti baik-baik promo tuh Karena akan ada Banjar diskon Dan promo voucher Sama cashback nya Nanti akan lebih besar Berkali-kali lipat Dari biasanya Mantuk banget Jadi kalian jangan sampai Ketinggalan Dan jangan lupa Dikini dulu Review dari aku Kalau misalnya Kalian pengen aku Review lagi Komen di bawah Kira-kira aku harus Review produk apa Jadi biar aku nanti tau Kalau kalian suka sama video aku Jangan lupa di share Like, comment, subscribe Makasih Dadah Sampai jumpa di share Sampai jumpa di share